Tahu-tahu ada suatu perasaan, rasa yang gak bisa diucapkan dengan kapan-kapan. Ada perasaan itu kekuasaan, ada suatu perasaan. Hari yang cerah di sebuah kampung di Sukabumi Jawa Barat. Lihat langkah kaki mengundap di balik rimbunnya pokohoran. Seorang pria tegap dan lelaki parubaya sedang membidikkan senapannya. Tiba-tiba... Wajah sama pria berangsur cerah. Bidikannya berhasil mengenai sasaran. Bergegaslah sang pria parubaya pun menghampiri buruan majikannya. Namun langkahnya terhenti oleh suara tangis bayi dikejauhkan. Setengah berlari, sang pria pun menghampiri arah suara. Di dalam rumah, sang istri tengah dikelilingi oleh anggota keluarga. Aneh. Tak tampak tanda-tanda bahagia di wajah mereka. Justru gurat kesedihan yang menghiasi suasana rumah itu. Tak sabar sang pemburu pun menghampiri bayinya yang baru dilahirkan. Dan terjawablah kehiranannya. Rupanya sang bayi lelaki terlahir tak sempurna. Ia tak mempunyai tangan. Sejenak, sang pemburu teringat. Monyet yang ia tembak tepat pada bagian tangannya. Duh bukan orang tua itu suka berburu katanya waktu pergi ke hutan. Gak tahu, gak ingat. Bahkan di rumah, istrinya yang saya lagi dikandungin. Itu ternyata dia gak ingat sama sekali. Ternyata dia nimbak, nimbak ketiaknya kera tersebut. Kena. Ya, akulah bayi malam itu. Perkenalkan, nama ku Nanang. Aku lahir pada tahun 1979. Tepat setahun setelah aku dilahirkan, ibuku berpulang. Tak lama ayahku pun menikah lagi. Aku pun lalu dibesarkan oleh sang ibu diri. Nanang, nanang. Aku mau jawaban aja. Ini ngepal. Setelah ngepal kamu nyari karimu bakar ya. Jangan cepat. Sayang, ibu diriku tak menyayangiku sebesar cintanya pada ayah. Meski aku cacat, ia tak menaruh iba kepadaku. Berbagai pekerjaan dibebankan kepadaku. Nanang, nanang. Kamu gimana sih? Ngepal bukan yang kering mana basah-basah kayak gitu. Udah jadi kayak banget, senang. Menenai baik aja. Meski tak sempurna secara fisik, aku tetap ingin bersekolah seperti anak-anak lainnya. Sayangnya, tak semua orang mau menerima keadaanku. Pihak sekolah menolakku karena aku cacat. Mereka khawatir aku akan menjadi bahan olok-olok teman-temanku yang lain. Beberapa kali aku mengalami penolakan, hingga akhirnya pihak sekolah mengetes kemampuanku. Syukurlah, berkat kegigihanku, aku pun diizinkan untuk turut bersekolah di tempat itu. Misalkan dites sama guru itu, ini apa? Misalkan A, udah-udah tahu kan saya A, A, ada anak-anak yang lain ngikutin. A, A, jadi semacam saya yang ini, yang ngejarin. Ketika beranjak dewasa, aku pun lebih memilih belajar di pesantren. Menjadi ustad adalah cita-citaku. Presiden kata saya udah ada. Menteri udah ada. Guru banyak yang jarang kiai. Soalnya kiai ada-ada, gak ada pemilihannya. Lura ada pemilihannya, bahkan presiden ada pemilihannya. Kalau kiai gak ada pemilihannya. Rupanya nasib malang masih setia menemaniku. Suatu hari aku terjatuh. Tangan kecilku tak kuasa menahan tubuhku. Menahan sakit aku pulang. Dan lelap dalam buayaan mimpi. Saat itulah keajaiban terjadi. Saya pernah mimpi, bahkan di dalam mimpi itu datang guru-guru saya yang sudah menegah, dan masih ada kata beliau guru-guru itu, teruskan jangan patah semangat, teruskan jangan patah semangat. sehingga saya bersalahan dengan seorang guru. Masya Allah. Dengan soal guru-guru. Dan di dalam tangannya itu wangi. Sampai-sampai ke bawah bangun itu beberapa detik masih ada wanginya. Masya Allah. Setelah saya mencium wangi tersebut, tahu-tahu ada suatu perasaan, rasa yang gak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ada perasaan itu kekuasaan Allah SWT meresak ke dalam dada saya, ke dalam bahut saya, bahkan ke dalam bahut saya. Terima kasih.